Pendekar Latah Jelit 20. Sama memiliki kepandaian silat yang tiada taranya, yang seorang gelak tawa, yang satu lagi bertangisan dengan sedihnya, sudah tentu menjadi suatu adegan yang amat kontras. Tapi siapapun tiada yang merasa lucu dan geli, Hek Pek Siulo dan Hing Chiao lekas mendekat telinga, meski kuping sudah tertutup rapat, namun tawa dan tangis kedua orang ini masih menggetar kuping mereka sampai mendengung. Semakin tinggi nada tawanya, semakin pilu juga tangisnya, daun pohon sama rontok, burung sama terkejut terbang kemana. Betapa pilu dan terketuk sanubari Hang Lei Moli, hampir saja air matanya ikut bercucuran. Mendadak Bulim Tian Kiao menyeka air mata, katanya menghela nafas, Siao Gou Kankun, kepandaian silat dan ilmumu memang lebih unggul dari aku, takdir melahirkankah sebagai bangsa Han, dengan bekal apa aku harus berebutan dengan kau. Ya, sudahlah, permainan catur ini aku tidak bisa melanjutkan, biar aku mengalah saja, semoga kau baik terhadapnya. Mendengar ucapannya ini kuatir orang melarikan diri lekas Hing Chiao berseru kepada Hang Lei Moli, Liu Li Hiap, bangsat itu hendak lari? Lekas kau cegat dia. Eh, Liu Li Hiap, kenapakah kau? Dilihatnya Hang Lei Moli berdiri mematung dengan air mati bercucuran, terang orang tiada maksud hendak mencegat, seolah tidak mendengar seruan Hing Chiao lagi. Sudah tentu Hing Chiao tidak habis mengerti, namun setelah tertegun sebentar, lapat dia pun sudah dapat meraba sebagian. Kalau Hing Chiao tidak paham apa arti yang dikatakan Bu Lim Tian Kiao, Hang Lei Moli sebaliknya terketuk sanubarinya, Bu Lim Tian Kiao menyadari dirinya terang takkan ada harapan, maka dia rela mengundurkan diri mengalah kepada Xiao Goh Kankun. Apa yang dia katakan, takdir menentukan kau dilahirkan sebagai bangsa Han merupakan titik tolak dari keputusannya, titik ini pula yang merupakan vonis bagi dirinya pula, sehingga dia tidak akan menang berkompetisi dengan Xiao Goh Kankun. Sudah tentu Xiao Goh Kankun juga paham dengan apa yang dikatakan, dasar angkuh dia malah semakin murka, siapa sude kau mengalah tatkala itu dia sedang menyerang gencar dengan bernafsu, dalam waktu singkat tidak mungkin mengendalikan diri menarik serangannya, maka terdengarlah blok, kipas lempit Xiao Goh Kankun dengan telak mengetuk pundak Bu Lim Tian Kiao. Tepukan ini menggunakan Jong JM Hoat yang perhenti menutup jalan darah, namun Bu Lim Tian Kiao juga ahli menggunakan kepandayan memutar balik Hiatsu, meski Hiatsu tidak tertutup sampai buntu, tapi tepukan ini cukup membuat badannya kesakitan, huwan aah kontan mulutnya menyemburkan darah. Tanpa kuasa badannya terhuyung tujuh-delapan langkah, katanya tertawa rawan, bagus, Xiao Goh Kankun, kau tidak sudi berdiri jajar bersamaku dalam dunia ini, marilah maju renggutlah jiwaku. Kau memang gagah, pendekar besar, hayolah maju di saat dia memuntahkan darah, tanpa sadar Hong Lei Mo'i menjerit kaget. Xiao Goh Kankun berpaling, melihat mimik Hong Lei Mo'i yang terkesima kaget, seketika dia pun milang ke, dikiranya Hong Lei Mo'i lebih mencintai Bu Lim Tian Kiao, seketika pedih dan peluh hatinya tidak kalah dari Bu Lim Tian Kiao. Sudah tentu dia lebih mengetahui bahwa kepandaian Bu Lim Tian Kiao tidak lebih asor dari dirinya, orang sengaja mengalah kepada dirinya, karena putus asa dan patah hati, sehingga dirinya bisa mengenainya. Sebagai tokoh yang angkuh, melihat sikap dan mimik Hong Lei Mo'i lagi, sudah tentu dia tidak sudi menamatkan jiwa orang dalam situasi seperti ini. Sekonyong terpikir olehnya, kalau benar Bu IIM Tian Kiao hendak bantu Kim menjaplok song, persoalan asmara merupakan urusan kedua, kenapa pula diarlah aku membunuhnya? Dengan sorot matanya yang dingin Bu Lim Tian Kiao menyapu pandang ke arah Hong Lei Mo'i, terakhir tertuju pemuda, Siao Gou Kankun, katanya dingin, Hoa Kok Ham, kalau kau tidak mau bunuh aku, maaf kalau aku tidak melayanimu lebih lanjut habis katanya, maka kemandanglah irama serulingnya di tengah alunan lagu serulingnya yang sedih. Inilah Bu Lim Tian Kiao melayang turun gunung. Dengan hambar dan seperti kehilangan apa, Hong Lei Mo'i antar bayangan orang menghilang di telan hutan, mengawasi bayangan orang Siao Gou Kankun sendiri pun berdiri menjublek tak bergerak, Sesaat lamanya baru pelan dia berpaling dan bentrok dengan sorot matahang Lei Mo'i, seketika hatinya gundah seperti gelombang pasang yang naik turun, pilu, rawan sama mengetuk sanubarinya dan tak tertahan lagi kesedihannya. Lekas Hek Pek Siu Lomaju menghadapi kepada majikan, katanya, syukurlah dengan kepandaian sakti cukong berhasil mengalahkan Bu Lim Tian Kiao yang kenamaan dari negeri Kim. Tidak, sahut Siao Gou Kankun, bukan aku yang mengalahkan dia, malah dia yang mengalahkan aku. Dia, hanya badannya saja yang terluka. Hek Pek Siu Lomaju seperti mengerti tapi tidak paham, dengan melongo mereka awasi majikannya ini. Sudah tentu mereka takkan bisa merabat perasaan Siao Gou Kankun saat ini. Hoa Kok Ham sendiri merasa hatinya yang terluka, dan luka hati ini jauh lebih berat dari luka badan Bu Lim Tian Kiao, karena dia merasa di dalam arna asmara dirinya kena dikalahkan oleh Bu Lim Tian Kiao. Sudah tentu Hang Lei Mo'i paham akan ucapan Hoa Kok Ham, hatinya pun amat bingung, bahwasannya kepada siapakah hati kecilnya berkiblat, soal ini masih sulit dia putuskan. Tidak mungkin dia serahkan pilihannya kepada Siao Gou Kankun, mengakui kemenangannya, setelah menenangkan hatinya, segera dia tampil ke depan, katanya, Hoa Tai Hab, hari ini beruntung bertemu di sini, terima kasih akan hadiahmu dulu. Sinar rembulan yang remang membuat air muka Hoa Kok Ham kelihatan pucat, dengan suara getir berkata, buat apa masih menyinggung hadiah itu? Haha, haha, ai suaranya pilu, tawa atau tangis sulit diberdakan. Hoa Tai Hiap, Hoa Tai Hiap, sulit Hang Lei Mo'i membuka kata. Kalau tahu akan hari ini, kenapa harus ada tempo dulu ini kumaksudkan aku sendiri? Liu Li Hiap, kau sudah mendapatkan pilihanmu, aku pun hanya bisa memberi selamat saja kepadamu, tapi maaf aku tidak bisa ikut bersukaria bersama kalian, pertemuan kami hari ini kukira terlalu berkelebihan. Hang Lei Mo'i maklum dan dapat menerima perasaan hati Siao Gou Kankun, tapi katanya ini bagi pendengaran Hang Lei Mo'i amat menusuk perasaan, batinnya, kau ingin apa yang kulakukan? Memangnya aku harus segera sumpah setia dan mengikat jodoh dengan kau. Kecuali kau, memangnya aku tidak boleh punya teman karib yang sehaluan dan sepandangan? Tapi di dalam keadaan rawan seperti ini, sudah tentu Siao Gou Kankun tak bisa menggunakan otak dingin untuk memikirkan segala tetek bengek, apakah ucapannya tadi melukai hati orang? Yang terpikir dalam lubuk hatinya adalah, hatinya sudah dia serahkan kepada orang lain, buat apa aku tinggal lama di sini? Menambah kedukaan hati belaka setelah melirik sekali lagi kepada Hang Lei Mo'i segera dia menghampiri Teng Hel Yong dan berkata, Teng Wan Chiampua, jenazah Kogwa Tai Su, harap tolong kau bereskan. Lekas Hang Lei Mo'i berteriak, Hoa Tai Hiap, harap tunggu sebentar, ada sebuah hal ingin ku tanya kepadamu. Pakaian Hoa Kok Hamilambai tertiup angin, badannya melesat turun laksana anak panah, dalam sekejap metu dirinya sudah tiba di tengah gunung dari kejauhan dia kirim suara dengan gelombang panjang. Aku sudah tahu apa yang ingin kau tanyakan? Ayahmu bukan Jianli Ucheng Chuliu Goan Ka, tapi seorang Hwesyo di Tai Soat San. Kini ilmu silatnya sudah pulih, sedang mengembara kemana mencari jejakmu. Lekas atau lambat kalian ayah beranak bakal bertemu dan kumpul pula, mengenai Hwesyo tua ini, teman baikmu itu, mungkin tahu lebih banyak dari aku, boleh kau tanya kepadanya saja. Tergetar hati Hang Lei Mo'i, sejak mendengar cerita Jillian Cheng Xia, lapat ia sudah merasakan bahwa Hwesyo tua ini pasti ada hubungan pribadi dengan dirinya dari mulut Hoa Kok Ham. Kini dia mendapat tahu kabar ayahnya yang sesungguhnya, sudah tentu hatinya senang dan haru, ingin sekali tahu lebih banyak tentang keadaan ayahnya. Kalau mau ginkangnya tidak lebih rendah dari Xiao Goan Ka kun, tapi dalam keadaan serbaru nyam ini, tak enak dia pergi mengejar Hoa Kok Ham dan tanya kepada dia. Cukong, tiba Hekpek Siulo berteriak berbareng, tunggulah kami bagai terbang tergesa mereka pun mengejar turun gunung. Teng Hel Yong menghela nafas, katanya, kedua orang ini sama berwata angkuh, siapa salah siapa benar masih sulit diketahui. Liu Li Hiap kau pun tak perlu bersedih, masih ada persoalan yang harus lekas kami bereskan, marilah kita kebumikan dulu jenazah Koguat Siansu dan yang lain. Sebenarnya apakah yang telah terjadi tanya Hing Chiao, apakah benar Bu Lim Tian Kiao yang membunuh Koguat Siansu? Hang Le Moli sendiri pun dirundung kecurigaan, tanyanya, Tang Wan Chiam Pual, apakah malam ini kau bersama Hoa Tai Hiap? Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Sukalah kau menjelaskan. Marilah sambil jalanku terangkan, ujar Tang Wan Bong aku datang lebih dulu dari kalian, tapi bukan bersama Hoa Tai Hiap, malam ini Hoa Tai Hiap pergi ke gedung Gui Liang Seng mencari kabar, maksudnya sebelumnya sudah ku ketahui Liu Li Hiap dia pergi ke sana menyerempet bahaya demi kau. Apa, demi aku tanya Hang Le Moli keheranan. Tang Hel Yong Manggut katanya lebih lanjut, dari bantuan Li Pang Chu dari Kaipang Sekte Selatan, Hoa Kok Ham mendapat tahu bahwa Gui Liang Seng mengutus anak buahnya untuk meringkus Hing Kong Chu dan kau. Segera Hoa Tai Hiap utus kedua pembantunya itu keluar kota, berusaha menolong kalian, namun dia sendiri masih belum lega hati, maka seorang diri langsung dia menyelundup ke istana untuk mencuri berita, bila perlu hendak meninggalkan surat peringatan kepadanya. Aku sendiri belum jelas bagaimana dia bisa bertemu dengan Bu Lim Tian Kiao di sana. Kami berpisah di kediaman Li Pang Chu, langsung aku menuju ke Koguat M untuk menunggu kabar baiknya. Koguat Sian Su adalah teman baikku sejak 20 tahun yang ia lu, tak nyata waktu aku tiba di sini dia sudah meninggal dicelakai orang. Hang Le Moli merasakan kejanggalan dalam ceritanya ini, tanyanya, jadi waktu berada di istana Gui Liang Seng, Hoa Tai Hiap melihat bayangan orang yang berkepandaian silap tinggi itu, persoalan jadi sulit dirabah, apakah benar dia Bu Lim Tian Kiao, lalu siapa pula pembunuh Koguat Sian Su, tak mungkin bayangan yang dia lihat di istana Gui Liang Seng itu. Bu Lim Tian Kiao hanya satu, tidak mungkin dalam waktu yang sama dia bisa melakukan dua urusan di dua tempat yang jauh tempatnya. Teng Hel Yong menghela nafas, katanya, malah kebalikannya, jikalau benar bayangan itu adalah Bu Lim Tian Kiao, maka pembunuh Koguat Sian Su pasti adalah sesama orangnya. Bagaimana mungkin Hang Le Moli tak habis mengerti? Waktu aku tiba di depan Koguat M, mendadak kulihat, sesosok bayangan terbang bagai burung melesat keluar dari. Dalam biara, sungguh memalukan, bagaimana perawakan dan bentuk muka orang itu, sedikit pun tidak kulihat jelas. Aku tahu jelas kepandayan Ginkang Koguat Sian Su terang tidak setinggi itu, di saat aku kaget dan melongot, kebetulan Hoa Kok Ham memburu datang, tanpa menyapa kepadaku, dia lantas lari masuk memeriksa ke dalam biara, baru saja aku hendak ikut masuk, tahu Hoa Tai Hiap sudah lari keluar pula, katanya. Semua penghuni Koguat M sudah mati seluruhnya, kejar musuh lebih penting tak sempat banyak bicara segera dia mengejar ke puncak gunung, sudah tentu kagetku bukan main, lekas aku masuk meneliti keadaan, bagaimana kematian mereka kalian sendiri sudah melihat. Aku tidak tahu dengan care apa musuh membunuh Koguat Sian Su, maka aku tidak berani menyentuhnya, biar nanti Hoa Tai Hiap sendiri yang memeriksa dan mencari jejak pembunuhnya. Dalam waktu sesingkat itu pembunuh itu sudah menghabisi empat jiwa orang, betapa tinggi kepandainya, sungguh jarang ada di dunia persilatan kawatir Hoa Kok Ham kualahan, maka segera ku susul naik ke puncak gunung. Dingin perasaan Hong Lei Moli, batinnya, gelagatnya memang bulim Tian Kiyo harus dicurigai. Dulu dia pernah membukai si hatinya kepadaku, apakah hanya ingin menipu kepercayaanku tak terasa mulutnya tiba berseru, em, tidak mungkin, tidak benar. Kenapa tidak benar tanya Teng Hel Yong, kepandain bulim Tian Kiyo dan Xiao Goh Kankun kira. Setanding. Kalau benar bayangan itu adalah bulim Tian Kiyo. Dikejar dari istana Guiliang Seng sampai di sini, seharusnya dia menyingkir jauh dari Koguat Em. Masakah ada kesempatan masuk ke dalam darah membunuh orang? Apalagi Koguat Sian Su bukan tokoh sembarangan masakah mungkin di saat dia dikejar oleh Hoa Tai Hiap masih bisa bekerja begitu leluasa. Menurut keadaan memang tidak mungkin, tapi Hoa Tai Hiap kenal baik bulim Tian Kiyo, bayangan itu melesat keluar dari Koguat Em pula, kecuali bulim Tian Kiyo memangnya siapa lagi? Apalagi kepandain menutup Hiap Su menggutar urat nadi dengan hawa murni adalah kepandain tunggal bulim Tian Kiyo? Masih ada tanda tanya, kenapa dia membunuh Koguat Sian Su, kalau benar seperti yang dikatakan Hoa Kok Ham, bulim Tian Kiyo menjadi metimusuh, buat apa dia membunuh seorang beribadah yang tidak berdosa? Apakah karena dia sahabat baik Hoa Kok Ham? Aku curiga ada orang yang sengaja mengatur tipu daya ini menimpakan bencana kepada bulim Tian Kiyo. Teng Hel Yong menghela nafas, ujarnya, semua analisamu ini pernah kupikirkan, tapi aku sendiri juga melihat bayangan itu, setelah tiba di atas gunung di sana, Hoa Kok Ham menemukan bulim Tian Kiyo, kejadian berlangsung dalam waktu yang singkat, kalau bayangan hitam itu orang lain, masakah dia bisa lari begitu pesat? Leput dari incaran Hoa Tai Hiap, masakah tidak konangan oleh bulim Tian Kiyo yang berada di atas gunung? Untuk ini Hang Lei Moli tidak bisa memberi penjelasan. Berkata Teng Hel Yong lebih lanjut, pendek kata kejadian malam ini serba aneh dan misterius, terus terang aku sendiri pun belum bisa berketetapan, maka tadi aku terima peluk tangan saja, bukan karena dulu bulim dan Kiyo ada menolong jiwaku Iho. Begitulah tanpa terasa mereka sudah tiba di depan Koguat M, kata Teng Hel Yong, marilah kita membereskan jenazah Koguat Sian Su, persoalan lain kita bicarakan lebih lanjut, lalu disulutnya sebuah obor, Hang Lei Moli dan Hing Kiyo mengikuti di belakangnya. Seperti diketahui di dalam biara ini ada empat mayat orang, Hwesyo kecil dan Hwesyo penjual duk pamati di Tai Hiong Po Tiam, mayatnya masih menggelepak di tempatnya tak pernah tersentuh, kata Teng Hel Yong pula, kedua orang ini menjadi korban dengan penasaran. Baru saja dia hendak memindah kedua mayat itu, di bawah penerangan obornya, tiba dia bersuara heran, Hing Kiyo sedang keheranan, tiba didengarnya Hang Lei Moli berseru kejut, kedengarannya lebih takut dan juri dari Teng Hel Yong. Hing Kiyo memandang ke arah yang dituding Hang Lei Moli, tak terasa merinding bulu kuduknya, tanpa sadar dia berteriak dengan gemetar, ada setan, ada setan. Kalian melihat apa lekas Teng Hel Yong bertanya seketika dia pun berdiri menjubelek, karena apa yang dia lihat jauh lebih aneh dan mustahil dari tanda yang mencurigakan dari kedua mayat ini. Apakah yang membuat mereka kaget dan merinding? Ternyata mayat Hwasyo Kelana yang tadi kaku berdiri itu kini sudah lenyap. Berkata Hang Lei Moli, mungkinkah setelah kami berlalu, ada orang datang serta membawa pergi jenazah Hwasyo Kelana itu? Coba kau tengok apakah jenazah Kogwatai Su masih ada di tempatnya kata Teng Hel Yong. Sebentar Hang Lei Moli pergi lalu kembali, katanya, Loh Sian Su masih berada di tempatnya tanpa disentuh orang, dilihatnya Teng Hel Yong sedang membungkuk badan memeriksa mayat kedua Hwasyo Kelik itu, maka tanyanya, Teng Wan Chiam Pua, kau temukan apa pula? Apakah kedua mayat ini pun rada ganjil? Berkata Teng Hel Yong Pelan, memang rada ganjil, mereka bukan dibunuh oleh pukulan silat, tapi terbunuh oleh racun. Mati keracunan seru Hang Lei Moli Girang, jadi bukan mati karena putus urat nadinya. Selamanya Loh Siu tidak suka menggunakan racun, tapi aku cukup paham mengenai berbagai jenis racun yang aneh. Di kolong langit ini, kedua orang ini terkena racun Asyulo Hoa, hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Asyulo Hoa Ujar Hong Lei Moli, aneh benar nama ini. Tentunya bukan kembang yang tumbuh di daerah Tionggoan bukan? Asyulo dari bahasa Sang Sekerta, di dalam ajaran Buddha Asyulo ini adalah gembong iblis yang bermusuhan dengan Tianti, maka rakyat Turfan menamakan kembang ini sebagai Mokui Hoa. Jadi kembang ini hanya terdapat bernegeri Turfan hanya di Gunung Himalaya yang terletak di Turfan saja. Yang ada, Tutur Teng Heliong, dengan bubuk kembang ini. Diracik menjadi racun, bisa membunuh orang tanpa disadari oleh korbannya sendiri, satu jam setelah korbannya meninggal, di tengah alisnya baru kelihatan tanda hitam. Tapi berselang satu jam kemudian, tanda hitam ini akan hilang pula. Oleh karena itu, korban yang terkena racun ini sulit diketahui. Mari lekas kita periksa keadaan Kogwat Taisu, apakah dia pun terkena racun ini bergegas. Hang Le Moli mendahului berlari masuk, setiba di kamar Hang Tiang, Hang Le Moli lantas menyalakan pelita, dengan seksama dia periksa muka orang, namun tidak menemukan tanda hitam yang dikatakan Teng Heliong. Berkata Teng Heliong di belakangnya, Kogwat Sian Su memang menemui ajalnya karena getaran urat nadinya yang putus, dalam hal ini Hoa Tai Hiap memang tidak salah. Mencelos hati Hang Le Moli, batinnya, kalau demikian, Bulim Tian Kiao memang harus dicurigai. Teng Heliong minta pelita minyak itu terus maju menerangi muka orang serta memeriksa bagian lainnya. Dengan seksama, tiba dia berkata, aku tahu latar belakangnya sudah. Hang Le Moli keheranan, tanyanya, latar belakang apa yang Ciam Puat temukan? Coba kau lihat, Lo Sian Su sudah meninggal beberapa waktu lamanya, namun wajahnya masih segar bugar, cuma di pinggir tayang hiatnya ada menggumpal setitik hijau, kalau tidak diperhatikan tidak terlihat. Dengan teliti Hang Le Moli ikut memperhatikan tanyanya, apakah titik hijau ini adalah latar belakang apanya? Teng Heliong mengeluarkan sebatang jarum perak, langsung dia menusuk ke titik hijau di samping tayang hiat Koguat Sian Su, waktu dicabut keluar ujung jarum sudah menjadi hitam. Terkejut Girang Hang Iayemo Ii dibuatnya, katanya, agaknya Koguat Sian Su juga mati keracunan? Hoa Koken! Perkataan Hoa Tai Hiap tidak salah, Koguat Sian Su terkena racun Mokui Hoa lebih dulu baru dipukul dengan getaran memutus urat nadi sehingga Ki Kengpat mehnya pecah dan menfegal, sayang Hoa Tai Hiap hanya perhatikan iukannya ini, tanpa perhatikan luka racunnya ini. Menurut dugaanku, berkata Teng Heliong lebih lanjut setelah berhenti sebentar, luwakang Koguat Sian Su amat tangguh, meski sudah keracunan beliau belum segera mati meski kadar racun Mokui Hoa amat keras. Segera dia duduk sama dimengerahkan LWEKFLNG dan menghimpun hawa murni untuk mengusir racun ini, sekaligus sambil menunggu Hoa Tai Hiap kembali untuk membantu. Tak nyana sebelum Hoa Tai Hiap kembali, pembunuh itu sudah datang lebih dulu, dengan kepandayan menutup hiatu. Memutus urat nadi membunuh dirinya dasar lewakangnya memang kuat, sebelum ajal dia sudah berhasil mengumpulkan kadar racun itu di sekitar tai yang hiatnya, maka darah kental yang menghitam di bagian sini lebih banyak, dan karena kadar racunnya sudah terpusat di sini, maka tanda hitam yang seharusnya kelihatan di tengah kedua alisnya tidak terlihat lagi, sembari bicara, kembali dia menusuk ke lengan Kogwat Siansu dengan jarumnya, darah yang merembes keluar ternyata memang normal. Betapa tinggi lewakang Kogwat Siansu, sungguh sukar dicari bandingannya, ujar Teng Hel Yong, kalau dia tidak keracunan lebih dulu, meski pembunuh itu memiliki kepandayan menutup hiatu memutus urat nadi yang lihai juga belum tentu dapat membunuhnya sedemikian gampang. Menurut dugaan Lo Chiam Pua, pembunuhnya terdiri satu orang atau dua orang yang berlainan? Hal ini sulit ku ketahui, tapi ada satu hal sudah boleh dipastikan. Hal apa? Kalau bayangan hitam yang melesat keluar dari biara ini, benar adalah Bulim Tian Kiao, maka orang yang menggunakan racun pasti bukan dia, dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin dia bisa bekerja sekaligus menaruh racun dan menyerang dengan pukulan sehingga beliau meninggal. Menutup hiatu dengan lo kahai, memang kepandayan khas Bulim Tian Kiao, tapi belum tentu di dalam dunia ini takkan ada orang lain yang mempunyai kepandayan serupa. Yang terang pembunuh ini tentu memiliki kepandayan yang tidak lebih asor dari Bulim Tian Kiao dan Hoa Tai Hiap, kalau benar memang ada orang ketiga, maka dia ini tentu amat menakutkan. Tiba Hang Leng Moli bertanya, Hwasyo Kelana dari luar daerah itu, orang macam apakah dia, apa Tang Wan Chiam Pua tahu? Dari penuturan Kogwat Siansu dikatakan bahwa Hwasyo ini datang dari Tian Tio gelarannya Sukam, sudah lama mereka bersahabat. Bagaimana asal-usulnya yang lebih jelas aku sendiri tidak tahu. Hwasyo ini pendiam tak suka keramaian, aku pun tahu dia membekal kepandayan, cuma betapa tingginya, aku sendiri belum pernah mengukurnya. Liuli Hiap, kau curiga diakah pembunuhnya? Jenasahnya menghilang secara aneh, kejadian ini harus dicurigai. Bukankah dia pun mati keracunan tanya Hwasyo. Aku belum memeriksa mayatnya, tak berani dipastikan. Lantaran apa kematiannya? Yang terang dia sudah mati, kata Hwasyo pula, aku sendiri pernah merabah jazatnya, dingin seperti es, terang sudah beberapa kejap lamanya putus napas. Hang Leng Moli menekpekur sekian lamanya, katanya, ku kira dalam hal ini ada apa yang rada ganjil. Menurut apa yang ku tahu, kepandayan silat dari ajaran Tiantiok ada semacam Lwekeng yang dapat menyumbat hidung menahan napas sekian lamanya, bukan soal sulit untuk pura mati sementara tapi Hoa Tai Hiap sendiri pernah memeriksa, betapa tajam pandangannya, kalau dia hanya pura mati, masakah bisa mengelawari dia? Tang Wan Chiam Pua, tiba Hang Leng Moli bertanya, waktu pertama kali kau masuk kemari, apakah kau pernah perhatikan orang ini? Begitu melihat mereka bertiga sudah mati, bergegas aku masuk menengok Kogwasyansu, apakah dia pura mati, aku sendiri belum sempat memeriksanya. Tentunya Hoa Tai Hiap seperti juga keadaanmu, yang paling diakwatirkan adalah keselamatan Kogwasyansu, maka dia tidak sempat memeriksa jenazah yang lain. Tang Hel Yang tiba menghela nafas, seperti ada apa yang tengah dipikirkan. Ciam Pua ada teringat apa tanya Hang Iaye Moli. Tidak apa, sahut Tang Hel Yong namun begitu bayangan hitam itu melesat keluar aku lantas menerjang masuk. Tad kala itu Kogwasyansu sudah meninggal, Sukam Hwasyo juga belum hilang, meski tidak tahu dia mati sungguhan atau pura, pendek kata dia tidak mungkin adalah bayangan hitam itu. M, Bulim Tian Kiao pernah menanam budi kepadaku, tentu ada orang lain yang memboyong pergi jenazahnya, kejadian tentu lebih rumit dan lebih aneh, mendungak melihat cuaca, lalu menyambung pula. Hari hampir terang tanah, kejadian aneh ini justru berlangsung dalam satu malaman ini, dalam waktu dekat, memang sulit diselami, setelah peristiwa ini, aku pun tak bisa tinggal di sini lama. Marilah kita bereskan jenazah Kogwasyansu. Kebetulan di dalam Kogwasyansu, kuat M ada beberapa buah peti titipan penduduk sekitarnya, maka Hing Chiao kerjasama dengan Teng Heliong mengeluarkan tiga buah peti mati ditaruh di Tai Hiong Potiam. Setelah segala sesuatunya beres, bertanya Teng Heliong, Liu Li Hiap, apakah kau masih hendak tinggal beberapa lamanya di Ling An? Bersama Hing Chiao, kami ingin menemui Xin Gichik, Tang Wan Chiampua, bagaimana kau? Itu Li Hiap, jikalau tiada urusan lain, aku mohon bantuanmu menyelesaikan suatu urusan. Bila Jing Ye Au mampu, dengan senang hati pasti menyelesaikan sekuat tenagaku, silakan Chiampua katakan. Bicara terus terang, kedatanganku ke Kang Lam ini, demi adikku kedua yang tidak becus itu, di dalam supaktian, Lam San Hao adalah tokoh nomor dua, adik kedua yang dimaksud Teng Heliong adalah Lam Kiong Chiao. Karena kau menyinggung dia, perlu juga ku beritahu satu hal kepadamu, Ujar Hong Lei Moli, di Jian Li Uchang aku pernah bertemu dengan adikmu kedua itu, dia ada sekongkol sama Li Ugo Anduka dan Kim Chao Gak, bukan mustahil sekarang dia sudah terima menjadi antek kerajaan Kim. Bukan saja dicurigai memang dia sudah kerjasama dengan gerombolan bajak di Tiang Kang, begitu pasukan Kim menyerbu ke selatan, mereka akan ikut berontak dan bergerak dari dalam, sekarang dia sudah angkat saudara dengan orang lain, dengan aku malah anggap orang asing yang tidak kenal. Siapakah to aku yang dia pandang sekarang? Tanya Hang Lei Moli. Seorang gembong iblis yang sudah lama mengasingkan diri. Aku belum berhasil menyelidikinya, aku hanya tahu dia adalah seorang tocu dari sebuah pulau kecil di luar perairan Tiang Kang, mereka masih ada seorang samte, namanya Ho Antong, punya ribuan anak buah, secara langsung Ho Antong pun menerima perintah dan terkendali oleh to aku yang tersembunyi itu. Tanggal lima bulan yang akan datang, mereka hendak mengadakan pertemuan di atas pulau kecil itu, merundingkan Kero untuk menyambut kedatangan pasukan Kim. Kabarnya gembong iblis itu tokoh yang lihai, kaum persilatan di Kang Lam sama memandangnya sebagai pimpinan bulim di perairan. Aku khawatir tenagaku seorang tidak mencukupi melawan musuh, kali ini sebetulnya aku hendak mohon bantuan Ho Atai Hiap, tak nyana belum sempat aku menyinggung hal ini, dia sudah berlalu dengan buru, demikian penjelasan Teng Hei Leong. Tanggal lima bulan depan, berarti masih ada delapan belas hari lagi, ku kira masih ada waktu untuk meluruk ke sana, kata Hang Le Moli, setelah aku bertemu dengan Sin Gicik, aku akan bantu sekuat tenagaku. Aku pun ingin ikut, tiba Heng Chiao menyeletuk. Heng Kong Chu, kata Teng Hei Leong heran, buat apa kau menyerempet bahaya? Hang Le Moli tertawa, dia menjelaskan, biarlah dia ikut serta Lem San Hao punya seorang musuh, adalah teman baiknya, kemungkinan pada hari itu, temannya itu juga akan berada di pulau itu, memang Heng Chiao kangen dan menguatirkan keselamatan San San, maka dia tidak akan sia kesempatan untuk bisa bertemu sama dia. Sementara itu, hari sudah terang tanah, Fajar telah menyingsing, kata Teng Hei Leong, marilah kita memberi penghormatan yang penghabisan kali kepada Lo Sian Su, setelah menyulut dupa hendak berlutut sembahyang, tiba Hang Le Moli berbisik, SST, agaknya ada orang kemari, tersipu ketiganya lantas cari tempat bersembunyi untuk melihat keadaan. Kelotak sebutir batu jatuh diundakan, itulah care orang jalan malam untuk mencari tahu keadaan. Sebagai kawakan kengung, Teng Hei Leong dan Hang Le Moli diam saja menunggu perubahan selanjutnya. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara berkata, tidakkah kau tadi mendengar gelap tawa dan suara seruling? Tentunya Siao Gou Kankun dan Bulim Tian Kiao sudah pergi jauh, ada siapa pula dalam biara ini? Marilah masuk. Teng Hei Leong kenal suara ini adalah Hwesio Kelana yang bergelar sukam itu, seketika timbul amarahnya, namun dia bersabar dulu untuk mengetahui dengan siapa dia putar balik kemari. Suara yang lain segera menjawab, Omong kosong, kau kira aku takut terhadap Siao Gou Kankun atau Bulim Tian Kiao? Tapi majikanmu toh ingin mengadu kecerdikan tanpa menggunakan kekerasan. Terpaksa aku menuruti keinginannya. Batu tadi hanya untuk mencari tahu apakah budak perempuan itu masih berada di dalam biara ini tidak? Belum lenyap percakapan ini, tampak dua sosok bayangan orang melayang melewati pagar tembok turun di pelataran dalam, seorang yang lain ternyata juga seorang Hwesio, dia bukan lain adalah Cuti Lo yang dilabrak Hang Leimo Liji Pinggir Danau itu. Baiklah Siao Jit Hoatong, kata Sukam, serahkan obat penawarmu itu. Kau harus berjanji membantu aku untuk membekuk budak perempuan itu lebih dulu, kata Cuti Lo, Sukam tertawa, katanya, Sia Jit Hoatong, kepandainmu tinggi, pandai menggunakan racun lagi, memangnya kau tidak mampu menghadapi seorang perempuan kecil? Kau tidak tahu meski budak perempuan itu bukan lawanku, kepandainya lumayan juga, racun biasa belum tentu manjur terhadap dia, kalau pakai racun jahat terus terang aku tidak tega bikin gendut seayu itu mampus secara konyol. Demikian juga Hek Pek Siulo, aku ingin bekuk mereka supaya rela menjadi budakku, maka kau harus bantu aku. Kupandang hubunganmu dengan majelkanku, aku boleh bantu kau. Tapi kau pun harus memberi muka kepadaku. Serahkan obat penawarnya, kau pun harus merahasiakan hal ini di hadapan majelkan. Tahulah kenapa cerewet, setelah bertemu dengan Koguat Siansu baru diputuskan. Sudah tentu Hang Lei Moli keheranan mendengar percakapan kedua orang ini. Batalnya, kepala gundul ini minta obat penawar segala, memangnya dia hendak menolong Koguat Siansu sebagai orang beribadat, dia punya majikan segala, sungguh aneh dan janggal. Waktu itu kedua orang sudah beranjak diundakan batu, sekilas dilihatnya tiga buah peti mati yang dijajar di Taihiong Po Tiam, keruan keduanya sama terperanjat. Celaka, seru cutilo, agaknya ada orang pernah kemari. Sebaliknya muka sukam seketika pucat pias, tanpa bersuara tersipu dia memburu ke depan, di depan peti mati Koguat Siansu ada sebuah lingpai, di mana ada tertera namanya, dupa yang disulut Teng Hai Leong tadi belum padam setelah, melihat keadaan yang sebenarnya ini saking, kejut sukam sampai berdiri menjublek sekian lama lambat, laun napasnya memburu dan tiba dia berteriak serahkan, obat penawarnya kepadaku di tengah, katanya ini dengan, gerakan cepat dan cekatan dia, congkel paku dan membuka tutup peti mati. Dari samping cutilo berkata sinis, tak perlu pakai obat penawarku lagi. Kebetulan malah, obat penawarku ini amat berharga, lebih sukar didapat dari Mokui Hoa, aku sendiripun hanya punya sebut tir, lumayan ku simpan saja. Belang tiba sukam lepas tangan menutup kembali tutup peti mati, bergegas dia berlutut terus menyembah tiga kali. Berkata pula cutilo dari samping, di kolong langit ini kecuali majikanmu, tak nyana hwasyot tua ini pun bisa. Menerima sembah lututmu, terhitung kau sudah berbakti kepadanya. Pelan sukam berdiri, kakinya melangkah setapak cuh tiba dia berludah ke arah cutilo, bentaknya dengan beringas, kau menipu aku, kau bunuh kogwat siansu dengan racun paling jahat yang tidak mungkin ditolong lagi, menyusul wud dia lontarkan pukulan pula. Tai genta besar di Tai Hiong Po Tiam tanpa dipukul orang tiba berbunyi sendiri, begitu keras bunyi genta ini sampai semua orang merasa pekak kupingnya, ternyata melihat mimik sukam yang penuh kemarahan itu, cutilo sudah siap, begitu sukam memukulnya, sebat sekali dia berkelit ke samping, maka Bik Hong Chiang Lat pukulan sukam mengenai genta besar itu, seperti seseorang memukulnya dengan palu besar. Kebetulan Teng Hiong sembunyi di atas B1 Endar di mana genta itu tergantung, berhimpit di belakang sebuah papan tulisan untuk mengalingi badannya, keruan kejut juga hatinya melihat kehebatan pukulan Hwasyo Kelana ini. Semula dia mencurigai sukam sebagai pembunuh kogwat siansu, namun setelah mendengar percakapan dan perubahan belakangan ini dia lantas berkeputusan berpeluk tangan dulu menunggu perkembangan selanjutnya, bukan mustahil dari mulut kedua orang ini masih dapat didengar lebih banyak rahasia lagi. Menurut perkiraan Teng Hiong kedua Hwasyo ini pasti akan berhantam dengan sengit, tak nyana, tiba terdengar sukam menjerit ngeri, serunya, bagus, keji benar kau menurunkan tangan jahatmu, habis katanya badannya sudah melosoroboh. Berkata cuti lo tawar sekarang kau sudah tahu lah aku tidak omong kosong bukan? Hang Le Moli dan Teng Hiong sudah hendak menubruk keluar, mendengar kata ini mereka merendak pula, dengan terperana mereka pesang kuping lagi. Apa maksud ucapanmu ini tanya sukam dengan nafas sengal? Racun yang gunakan atas dirimu adalah racun Mokui Hoa, demikian juga racun yang digunakan kepada kogwat siansu, orang biasa bila terkena bubuk racun ini, seketika mampus. Tapi sekarang kau masih belum mati, coba ku tanya, mengandal LWE Kangmu sekarang, kira berapa lama kau kuat bertahan? Sukam menghirut nafas, lekas diakerahkan hawa murni untuk mencegah menjalarnya racun, setelah kira dan meraba sampai di mana kadar racun yang-yang mengeram dalam tubuhnya, baru dia berkata, kira aku masih kuat bertahan satu jam lagi. Bagaimana LWE Kangku buat siansu dibandingkah sudah tentu lebih tinggi dari aku? Nah, kalau LWE Kangnya lebih tinggi dari kau, tentunya tidak satu jam saja dia kuat bertahan, dari sini dapatlah dibuktikan, meski dia terkena racun, namun kematiannya ini terang bukan lantaran kerjanya racun itu. Yang membunuhnya ada orang lain. Baik, obat penawar ini sekarang ku berikan kepadamu, seharusnya obat ini diperuntukkan ku kuat siansu, maka bolehlah kau percaya bahwa aku bukan menipu kau bukan? Kau sudah berjanji bantu aku membekuk genduk ayu itu, jangan kau ingkar terhadap janjimu sendiri. Cutilo sudah keluarkan obat penawar itu dan maju mendekati sukam, tiba sukam mencelat bangun, tidak menerima obat penawar itu, malah berteriak. Tunggu dulu, kau harus jelaskan kepadaku, siapakah yang membunuh ku kuat siansu? Memangnya pertanyaan ini yang sejak tadi ditunggu Hang Leng Mo'i bertiga, dengan menahan nafas mereka pasang kuping mendengarkan jawaban Cutilo. Cutilo tertawa, katanya kalem, siapakah pembunuhnya, seharusnya kau sudah dapat menebatnya. Meski besar dan luas dunia ini, kecuali majikanmu, siapa pula yang memiliki kepandaian setinggi ini, di dalam waktu sesingkat dan cukup angkat tangan saja sudah berhasil membunuh ku kuat siansu. Pucat muka sukam, mulutnya mengigau dengan mati mendolong, majikanku, majikanku, sudah tentu majikanmu, koguat siansu terbunuh oleh kepandaian menutup hiatu menggutar pecah urat nadi, memangnya kau belum bisa membedakan kematiannya? Akhirnya sukam menghela nafas panjang, katanya, habislah segalanya, koguat siansu, aku memang berdosa terhadap kau, aku pun takkan bisa menuntut balas bagi kematianmu. Aku tak bermaksud membunuh kau, namun terhitung aku sudah bantu orang melaksanakan niat jahatnya terhadap kau, ingin aku menolongmu namun ini melanggar kesetiaanku lagi. Berdosa tak bisa menebusnya, terpaksa biar aku mengiringi perjalananmu saja, tampak sinar putih berkelebat. Blastau sukam keluarkan sebilah belati, seiring dengan habis katanya belati itu sudah terhujam ke dalam dadanya. Cuti lo amat kaget, teriaknya, sukam, mana boleh kau senekat ini saking kejutnya terlupakan olehnya bahwa dia sedang memegangi sebutir obat penawar itu, waktu dia menubruk maju menarik sukam, obat penawar itu jatuh ke lantaj tanpa disadari. Cuti lo amat kaget, teriaknya, kenapa kau berbuat senekat ini tapi sukam sudah menikam dada sendiri, dengan sebatang badiknya, terus menggelundung ke bawah meja sembahyang. Tampak oleh cuti lo belati itu sudah hamlah seluruhnya ke dalam dada sukam, tinggal gagangnya saja. Yang kelihatan di luar, setelah keracunan harus terluka seberat ini, meski ada obat dewa, mungkin takkan tertolong lagi jiwanya. Lekas cuti lo membungkuk badan pikirnya hendak mencari obatnya, tiba terasa angin tajam menyambar dari belakang, seperti ada senjata rahasia menyerang, lekas cuti lo kebutkan lengan bajunya, cepat sekali dilihatnya Hang Le Moli dan Tang Hel Yong sudah melompat keluar dari tempat sembunyinya. Timpukan benang kebut Hang Le Moli kena dikebut jatuh, lekas sekali pedangnya sudah menyerang tiba dengan tipu giokli tohso, sinar pedangnya laksana rantai perak menusuk ke arah lambungnya. Belum lagi badan cuti lo berdiri tegak, terpaksa dengan sebelah kaki sebagai poros, sebat sekali dia putar badannya, cepat sekali tusukan pedang Hang Le Moli, namun lincah pula caranya berkelit, tusukan ini tidak mengenai sasaran. Lincah sekali tahu kaki cuti lo sudah melayang menendang jari Hang Le Moli yang menyekal pedang, sudah tentu Hang Le Moli tidak segampang itu kecundang, di mana dia puntir pedangnya, berbareng kebutnya mengeperuk dari atas mengarah batok kepalanya, lekas cuti lo kebutkan lengan baju yang lain mematahkan Tian Lo Hutin Hang Le Moli. Teng Hel Yong berpikir, entah Sukam sudah mati atau masih hidup, kami harus membekuk kepala gundul ini untuk denintai keterangannya. Kepandaian keparat ini tinggi, belum tentu liuli hiap menjadi tandingannya, setelah mempertimbangkan untung ruginya, tanpa hiraukan keadaan Sukam, segera dia menubruk maju bantu Hang Le Moli. Sebagai tertua dari supaktian, latihan utama kepandaian Teng Hel Yong adalah gungoan KHI Kang, merupakan kepandaian tunggal dalam bulim, di mana tepukan tangannya bergerak, angin panas segera menerpa ke depan. Lekas cuti lo balas menangkis sekali, kedua pihak sama tergeliat limbung. Keruan cuti lo amat kaget, meski dia membawa bubuk racun Mokui Hoa, namun obat penawarnya sudah hilang, rangsakan kebut pedang Hang Le Moli amat gencar, pukulan Teng Hel Yong pun hebat luar biasa, kalau dia tumpukan bubuk racun ini, jelaka bila tidak berhasil merobohkan orang, diri sendiri yang ketimpa getahnya, maka dia tidak berani menggunakannya. Hing Chiao kebetulan sembunyi di bawah meja, setelah menjemput obat penawar itu segera dia melompat keluar. Adik Chiao, seru Hang Le Moli, lekas bawa Taisu ini ke dalam, maklumlah keadaan sukam waktu itu sudah amat menguatirkan bila terjadi kesalahan tangan pula dalam pertempuran sengit ini, mungkin setitik harapan pun takkan bisa mereka peroleh, maka Hang Le Moli suruh Hing Chiao bawa sukam ke ruang belakang. Damparan angin pukulan dari ketiga orang yang bertempur amat dasyat dan bergelombang tinggi, meski Hing Chiao sudah latihan tayan patsek, tak urung langkahnya masih terasa berat dan sempoyongan, insaf kepandayan sendiri yang kurang becus, segera dia bekerja menurut petunjuk Hang Le Moli, sukam di bopongnya terus dibawa lari ke belakang. Lari kemana tiba Cuti Lo menghardik semuia dia membelakangi Hing Chiao, tiba telapak tangannya membalik dengan pukulan Bik Hong Chiang menyapu ke arah bayangan Hing Chiao, serangannya telak seolah punggungnya tumbuh mata, untung Hang Le Moli sudah menjaga akan kemungkinan ini, lekas kebutnya terayun, dia putus kekuatan pukulan Cuti Lo, meski demikian, Hing Chiao Toh masih keterjang sisa tenaga pukulan ini, badannya tersungkur ke depan dan mempercepat langkahnya menyelinap ke dalam. Hang Le Moli gusar, dan peratnya, kejam benar kau kepala gundul ini, terhadap kawanmu sendiri kau pun tega membunuhnya, seret, seret, dengan serangan pedang, dia bikin Cuti Lo menyurut mundur tiga langkah. Maka berteriaklah Cuti Lo, sukam, seorang laki harus berani mati dan menanggung resiko sendiri, jangan kau bikin malu muka majikanmu, membocorkan rahasia lagi, Teng Hei Yong segera merangsak dengan pukulan gencar, Cuti Lo harus melayani dengan sepenuh perhatian, terpaksa tidak bisa banyak bicara. Akan tetapi daya pukulan Cuti Lo sendiri amat kuat dan tangguh, gerakannya cepat laksana kilat, dalam tiga puluhan jurus, meski dikeroyok dua, dia belum menunjukkan kewalahan. Keruan Hang Le Moli naik pitam, segeratian Lohut Tim dan Yok Hun Kiam Hoat dikembangkan bersama, dengan serangan tipu lihai dari keras dan lunak ini, kerjasamanya amat rapat. Sinar pedangnya merabu laksana puluhan orang sekaligus melancarkan serangan yang serupa dari berbagai penjuru, sementara kebutnya menari naik turun, dengan ketat mengikuti gerak langkahnya mengancam jalan darah lawan, lihainya bukan main. Di bawah gempuran dua tokoh silat kelas utama, meski Cuti Lo sudah kerahkan seluruh tenaga dan curahkan segala perhatian dan kepandayanya, lama-kelamaan dia mulai terdesak di bawah angin. Kepandayan Teng Heliong di antara mereka memang paling lemah, namun latihan gungoan KHI, kangnya pun sudah diakerahkan sampai puncaknya, tenaga pukulannya laksana gugur gunung, cukup menggempur hancur batu gunung sebesar gajah. Cuti Lo harus tumplek sebagian besar perhatiannya untuk menghadapi Hang Le Moli, suatu ketika karena sudah terdesak dan tak mungkin berkelit lagi, belang dengan telap badannya kena pukulan Teng Heliong, betapapun tinggi dan kuat ilmu pertahanan yang melindungi badannya, tak urung seketika kepala pening mata menjadi gelap, huuan aah kontan menyemburkan darah, langkahnya pun sempoyongan. Tujuan Hang Le Moli hendak membekuknya hidup, pedangnya segera menusuk hiatunya, namun kepandayan silat Cuti Lo ternyata memang amat tinggi dan kekar badannya, meski sudah terluka, ternyata dia masih mampu kerahkan tenaga licin dan ilmu tingkat tinggi, begitu ujung pedang Hang Le Moli menyentuh pakaiannya, seperti menusuk barang lunak yang keras, tahu pedangnya tergelincir miring ke samping, soalnya tujuan Hang Le Moli hanya ingin menutup hiatunya dengan pedang, gerakan pedang teramat lincah dan cepat, maka tenaga tusukannya tidak begitu keras. Liu liap, seru Teng Ha, Ye Leong, tak perlu kasihan padanya, pukul dulu biar dia terluka. Benar juga segera Hang Le Moli putar lebih kencang pedangnya, yang diincar tempat penting di badan Cuti Lo, bentaknya masih kau membandel? Lekas menyerah dan bicara sejujurnya, jiwamu mungkin boleh kuampuni. Cuti Lo gelak tawa, serunya, kalian hendak bunuh aku, ku kira belum mampu sekonyong mulutnya menyemburkan sekumur darah, serempak tangannya melayang ke arah Teng Ha Leong, hebat benar tenaga pukulan telapak tangannya, kontan Teng Ha Leong tergentak mudur tujuh delapan langkah, kakinya masih belum bisa berdiri tegak lagi. Hang Le Moli ikut terkejut, kuatir Teng Ha Leong dilabrak musuh pula, lekas diakembangkan ilmu kombinasi dari kebut dan pedang, beruntun tiga kali pedang dan kebutnya masing mengincar, ia tu mematikan dos seluruh badan Cuti Satu Wo. Kau kira aku gentar terhadapmu, bentak Cuti Lo, ut kembali dan menggempur, sampai pedang Hang Le Moli tergetar menceng, maka serangan berantai mengalami kegagalan semuanya, sekali kebas lengan baju, kebut Hang Le Moli kena ditangkis buyar. Sudah tentu Hang Le Moli kaget dan heran, setelah terluka lawan malah tambah tenaga, sulit juga dia menjajagi sampai di mana taraf kepandayan Cuti Lo, selanjutnya tidak berani dia bergerak secara gegabah, kini dia ganti mengembangkan kegesitan badannya selalu berada di antara Cuti Lo dengan Teng He Lyong, tujuannya untuk melindungi kawannya. Di luar taunya memang inilah keinginan Cuti Lo, begitu rangsakan Hang Le Moli mengendor, Cuti Lo sempat merogoh kantong terus di Ayun, segumpal asap tebal mendadak terbang menerpa ke arah mereka, di tengah terpaan asap tebal ini terdengar pula suara mendesis tajam, inilah semacam senjata rahasia Cuti Lo yang amat keji, di dalam asap tebalnya ini, dia selingi sambitan Bwe Hoa Ciam yang lembut. Lekas Hang Le Moli menyurut mundur sambil tahan nafas, pedang dan kebut segera diputar, membendung asap tebal dan memukul rontok semua Bwe Hoa Ciam. Di belakangnya Teng He Lyong berteriak, kepala gundul ini hendak lari dengan gungoan KHI yang dia lontarkan di Kong Chiang Lat, di mana damparan angin pukulannya melandai, asap tebal itu buyar seperti teriup angin badai. Terdengar suara Cuti Lo tengah gelak tawa di luar serunya, cuwon besarmu tiada tempo bermain lagi dengan kalian, kalau berani hayolah kejar kemari, di bawah perlindungan asap tebal ini dia melarikan diri. Lekas Hang Le Moli dan Teng He Lyong memburu ke belakang, tampak Hing Chiao duduk bersimpuh di lantai, badan sukam setengah tiduran membelakangi dinding, badik di dadanya masih belum tercabut, mukanya sudah pucat pias. Bagaimana keadaan mutanya Hang Le Moli kepada Hing Chiao? Hing Chiao menghirup nafas, sahutnya berdiri, untung tidak terluka, tapi Tai Su ini tidak mau minum. Obat, ai, gelagatnya. Ternyata setelah kesampuk oleh pukulan gelombang Cuti Lo tadi, Hing Chiao rasakan dadanya sesak, badan menjadi lemas. Lekas dia duduk sama di, mengerahkan Tai Yan Pat Sok. Baru sekarang dia berhasil memulihkan semangatnya. Tapi Teng He Lyong yang paham ilmu pengobatan mendengar deru nafas Hing Chiao rada ganjil, lekas ketiga jarinya pegang uratna di pergelangan tangannya, Hang Le Moli khawatir, tanyanya, bagaimana? Apakah dia? Teng He Lyong menghela nafas, katanya, benar memang badannya tidak terluka apa. Tapi apa kau ada terserang penyarkit demam? Sakit demam Hing Chiao heran, aku tidak merasa apa. Ternyata kadar racun Hoa Hiat Sub pukulan Kong San Ki yang mengeram di dalam badan Hing Chiao sekarang masih mengendap di In Hiat, sebelum tiba jangka waktunya, lahirnya tidak kelihatan, karena damparan pukulan Cuti Lo tadi waktu dia sama di, beru nafasnya menjadi rada keras dan ganjil, malah nafasnya pun membawa sedikit bau, namun karena badannya tidak terluka, maka hal ini dianggap sebagai pertanda penyakit demam. Siapakah majikan Sukam Tai Su? Apa tujuannya memperalat anak buahnya membunuh Koguat Sian Su? Dapatkah Hoa Kok Ham atau Tem Ihtiong membongkar kedok aslinya? Siapa pula Toa Ko baru dari adik angkatang Hai Lyong yang akan mengadakan pertemuan di pulau terpencil itu? Bagaimana hasil muhibah Hang Le Moli setelah menemui Raja Negeri Song? Bahaya apa pula yang dia alami di Istana Raja?